Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan Talks Us Kitab Minang Bersama saya, Serli Mawren Atasya Sebelum kita berbincang dengan Rasumber hari ini, mohon izin kami Membuka masker dan proses produksi hari ini Sudah mengaturi protokol kesehatan Dan yang terlibat pun sudah dipaksin Pemirsa, industri pariwisata Jadi salah satu diantara Sedaerah sektor yang terdampak Akibat hantaman pandemi COVID-19 Di tanah air di Sumatera Barat Mereka yang menggantungkan hidup Dari pariwisata selalu membahu-membahu Untuk bertahan agar dapat Segera keluar dari kondisi kritis Bagaimana dengan Sumatera Barat? Bagaimana dengan bangkitnya Pariwisata Sumatera Barat? Kita akan berbincang dengan Rasumber hari ini Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat Bapak Ngertian, kita sampai Assalamualaikum Wapakabar Bapak Waalaikumsalam, kabar baik, kabar sehat Alhamdulillah sehat Dan semangat tentunya ya Bapak Di sela-sela kesibukan Meluangkan waktu berbincang bersama Terkait dengan Pariwisata Sumatera Barat Insya Allah semangat Bapak, sebelum kita gali lebih dalam ini Bagaimana Bapak melihat Hari ini kondisi Pariwisata Sumatera Barat? Pariwisata Sumatera Barat Hari ini sebetulnya kita lihat Dari kemampuan bertahan Jadi kalau misalnya kita bicara data 2019 itu wisatawan mancanegara 61.000, 2020 itu 10.600 Memang turun Tapi karena pesawat dari Polon Umpur Padang itu terhenti Pada bulan balai 2020 Jadi ada alasan Kenapa saya katakan kemampuan bertahan 2020, 2019 Wisatawan Nusantara kita 8,1 juta 2020 itu 8,47 juta Jadi hanya turun sekitar 50.000 orang Jadi itu yang bikin kita semangat Bahwa ternyata orientasi ke pariwisataan kita Terkait tentang Wisatawan Nusantara itu relatif lebih terjaga Karena berbagai alasan nanti yang akan kita diskusikan Benar ya Kalau berbicara soal Sumatera Barat Bukan hanya sekedar alamnya saja yang indah Kalau alamnya bisa kita ajungin jempol ya Bapak Dan kulinernya pun di luar Kalau kata orang ini rasa makanan yang ada di Sumatera Barat hanya ada dua Enak dan enak sekali Nah dan sekarang pun masih sedang digalakan juga wisata budaya Nah seperti itu Di masa pandemi Covid-19 seperti Bapak tadi itu kunjungan tidak terlalu signifikan penurunannya Namun memang situasi bertahan masyarakat memang harus di ajungin jempol juga Walaupun sebenarnya kita bisa katakan semua lini, semua sektor berdampak Terutama pariwisata Ibaratnya hidup segan, mati tak mampu Pak Ya Bagaimana Bapak melihat ini? Ya jadi pertama saya masuk lagi ke Dinas Pariwisata Saya sebetulnya sebelumnya sudah di Dinas Pariwisata juga selangkut sekretaris Saya sebetulnya bingung Saya terseret dengan pemikiran banyak orang Pariwisata Sumatera Barat kok sepertinya begini-begini saja Saya juga ikut dengan pemikiran itu Nah tapi kemudian saya masuk Saya coba mendalami sebetulnya apa DNA atau roh Pariwisata Sumatera Barat Saya ingat betul saya dilatih November Kemudian Desember itu ada sedikit anggaran Untuk mengkaji apa DNA yang kita artikan sebagai motif kunjungan Sebetulnya apa yang menjadi motif kunjungan orang datang ke Sumatera Ternyata hasilnya mengejutkan saya dan banyak orang Tim saya juga di Dinas Pariwisata Paling banyak itu 24% itu orang datang ke Sumatera Barat Karena ingin tahu budaya yang unik 17% itu karena ingin menikmati kuliner 11% ingin menikmati alam yang indah Nah jadi kurutan-kurutan DNA-nya seperti itu Budaya, kuliner, baru alam Nah kita sebelumnya terbalik Kita alam dulu, baru budaya, baru ini Nah beda jadi konsepnya Nah berdasarkan hasil kajian itulah kita mulai bergerak Karena kita sebetulnya punya benchmark, punya contoh Misalnya Bali Orang tidak lihat alam Bali sekarang Tapi orang lihat aktivitas budaya apa yang ada di Bali Orang bukan lihat umum tapi lihat dari kecak Orang bukan lihat destinasi apa tetapi orang lihat Naben misalnya Orang ke Jogja bukan lihat alam Jogja Tapi ingin mencari keramik-keramik dan kria-kria seperti itu Kenapa sekarang kita juga tidak bertransformasi Memikirkan bahwa kita mulai angkat budaya minan Dominan Kemudian ada budaya saudara kita di Mertawai Kemudian kita angkat kuliner-kulinernya Bonusnya baru alam yang indah sel Nah bonusnya alam Nah itu yang menjadi pokok pikiran kita Cuma saya kepadu nih Nah iya tentunya kita mau menerang Kalau dulu memang yang ada di kepikiran masyarakat adalah Alam Minangkabau ini yang luar biasa indahnya Kayaknya nggak ada kalahnya ya Pak ya Luar biasa ini Cuma memang seperti yang Bapak tadi sampaikan Setelah dilakukan survei malah sebenarnya orang tertarik Untuk datang ke Sumatera Barat ini karena wisata budayanya Seperti di Parinoman kita ada Pesta Tabui gitu Juga kita ada Pacu Jawi ya Bapak Tidak hanya itu Sari Jadi misalnya orang bingung Kenapa kita sering-sering nyebut Ada pelaksanaan insyarat-syarat Masyarakat kita bilang Apa sih sebetulnya cerita dibalik itu Kita sering bilang bahwa kita adalah suku yang Sekarang masih mengandung sistem materi ini Baris keturunan itu Sebetulnya apa cerita dibalik itu Ada juga jog-jog ringan misalnya Kenapa rumah adat kita batang dua Sehingga pilot pesawat terbang Kalau mau tinggi ini takut-takut Nah ya betul itu Kalau orang cari menantu orang padang Ada juga anekdotnya rumit Kalau baru menantu orang padang Prosesinya terlalu lama segala macam Nah itu kan adat sebetulnya Kenapa baju kita belum banyak merahnya Kenapa subjek kita harus tinggi Nah itu di budaya sebetulnya Jadi keingin tahuan orang itu Itu yang menjadi motif Orang ingin melihat Sebenarnya bagaimana sih adat di Sumatera Kenapa banyak cerita tentang itu Nah itu yang menjadi Atensi orang terdatang Yang paling banyak rupanya Kalau cerita kuliner Saya tahu lah bagaimana Ada radang Ada nasib ada Nah bagaimana sebenarnya Strategi dari Dinas Pariwisata sendiri Seperti Bapak sampaikan tadi Oke kita terima ini Karena yang mungkin pertamanya adalah Wisata budaya Namun dihadapkan dengan pandemi Walaupun sebenarnya Untuk jumlah kunjungan Tidak terlalu signifikan Untuk terlalu berkurang ya Pak Bagaimana ini untuk kembali Mempromosikan Kegiatan-kegiatan Dan juga promosi pariwisata Oleh Dinas Pariwisata Oke Memang pandemi sudah 2 tahun 2020 Sekarang 2021 Tetapi entah kenapa Kami punya Apa ya Seperti punya pertolongan Misalnya 2 tahun ini Kita banyak dibantu oleh Kawan-kawan DPRD Itu Bintek-Bintek Sadar Wisata Oke Tahun ini saja Kita punya 37 angkatan Bintek Masing-masing Satu angkatan itu 100 orang Jadi ada 3.700 orang Yang siap Kita berikan orientasi Tentang kebersihan Pola Pola baru ya kita pikirkan Saya misalnya kalau memberikan materi Selalu saya katakan Kita terbalik selama ini Kita pikir Allah Yang indah Seolah-olah Padahal orang ingin ini Jadi kita rubah Dari Product oriented Apa yang kita punya Kita rubah Jadi apa yang orang mau Nah sebetulnya itu kuncinya Apa yang orang mau Yang orang mau Itulah yang kita persiapkan Jadi Satu Kita punya kesempatan Untuk bercerita 3.700 orang Peserta Bintek Yang merupakan pelaku Parisata dan ekonomi Itu luar biasa Separuh saja Orang itu memahami Kalau orang itu memahami Itu sudah luar biasa Dampak Karena itu merubah mindset Nah yang kedua Kita kan gak bisa kemahalan Selama pandemi Hampir 2 tahun ini Entah kenapa Kami tiba-tiba punya Pemikiran Kita main medsos saja Nah Kata teman-teman Medsos dinas parisata ini Paling 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 Kualitasnya bagus Kualitasnya setahap Setahap juga bagus Variasinya juga Dan lain-lain Jangkauannya juga lumayan Nah yang ketiga Kita Ini Agak apa Orang minum bilang Mada Mada Ini keras kepala Sekeras kepala apa ini Medsos dinas parisata ini Nanti lanjutkan Kita rehat Sejahtera Dan pemirsa Kami akan segera Kembali sekelajutan pariwara Yang berikut ini Tetap bersama kami Pemirsa Anda masih bersama kami Dalam tekses sekitar Minang Kembali kita lanjutkan Perbincangan hangat Dengan Bapak Tunggung Kelas kepala dinas pariwisata Sumatera Barat Bapak kembali kita lanjutkan Perbincangan hangat Tapi kepotong Likit Kelas kepala Dinas pariwisata Dan kelas Sumatera Barat Ini apa Oh iya Keras kepala apa sih Pak Jadi ada kejadian lucu Idul Adha Tahun lalu Entah kenapa Pada saat itu Kita memberanikan diri Ngajak Pak Budunur saat itu Pak kita Sales Mission Yang beja atas Karena sudah dari bulan Maret Sampai bulan Saya lupa bulannya Itu kita gak ngapa-ngapain Kita tidak melakukan promosi apa-apa Kecuali medsos kan Dan Pak Budunur selalu Nah begitu kita sales mission Di Jakarta itu Dengan perantau sejabodet abe Angkutan orang luar biasa Karena pada saat itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Terasanya sudah mempunyai SOP tentang penanganan COVID Kalau saya ingat Waktu itu kita ada Swap gratis Satu-satunya provinsi Yang menjadi Yang akan Swap gratis Nah kami nekak Mengundang perantau itu Untuk pulang pas kamu Idul Adha Dan ternyata emang pulang Dan ternyata juga COVID sedikit naik Saya kena bully Memang kerasi wala Saya kena bully Dalam arti saya bilang Tugas saya kan datangin Orang ke Sumatera Barat Kalau COVID kan ada lagi Tugas yang lain Kan kira-kira lebih Agak egois Saya rapor saya kan diruji Pak Budunur Berapa banyak mendatangkan orang Iya bener Dan ternyata dari situ Kita bisa Mendesain suatu Ikatan emosi dengan perantau Yuk bulat yuk Sekarang hari baik Bulat baik Gidul Adha Yuk lihat sana-sananya Di kampung yuk Sekarang bagaimana Seperti apa Tapi tetap patuhi Protokol kesehatan Dan ternyata memang begitu Kita lanjutkan perjuangan Dengan keliling-keliling Jadi sales mission kita itu Keliling-keliling Kita ke Jambi Kita ke Bukulu Kita ke Riau Tidak banyak orang Berpikir seperti itu Sebelumnya Karena kita malu-malu Ngakuin Bahwa wisatawan dari Riau Itu ternyata yang paling banyak Paling dekat Paling murah Perwisata Juga paling nekat Pada saat itu Saat itu Hampir di setiap weekend 50 kota itu Macet ke Lebarau BM-BM itu sampai ke Pariyaman dan lain-lain Kita bisa lihat Benar Ternyata efektif Karena saya masuk ke Pariyaman Itu memang BM semua Nah dan ternyata efektif Ada pertama buka Bukit Tinggi itu Yang datang BK Dari Madinah Yang datang BH Dari Jambi Saya diam-diam aja Senyum-senyum aja Datang nih Datang nih Datang nih Sudah itu melonjak Covid melonjak dikit Saya diam Tetapi yang jelas Harus ditatauan Sudah datang Pintu dibuka saat itu Nah betul Itu adalah salah satu usahanya Namun Bapak Wakil Gubernur ini Dalam sebuah acara Menyampaikan juga Sebenarnya datang ke Sumatera Barat Ini kan Bapak Wakil juga pernah dengannya Lu lagi, lu lagi Nah bagaimana ini Supaya kita Mengkait para wisatawan Ya jangan lu lagi, lu lagi lah Nama lagi gitu Pak Iya Jadi saya itu Yang paling sering disentil Pak Waggut Tentang itu Pak Waggut bilang Dah Cokobok denger tuh Yang di dekat Seputaran jam Badang Pasti dialeknya Dialek minang semua Bahasa minangnya Misalnya 2 menit Bahasa Indonesia Habis itu pendekeran Bahwa itu Orang Pasisi Orang Tiaman Dan lain-lain Saya diam aja Konsep para wisata itu kan Sebetulnya Orang keluar rumah 24 jam minang Nah kita aja yang Klasifikasikan Wisatawan Macanegara Wisatawan Nusantara Sekarang gak tambung-tambung Saya tambah Wisatawan Perantau Gak tambah lagi Wisatawan keturunan minang Minang komersis Karena Sekarang bagi kita Lebih-lebih di saat pandemi Yang penting itu apa Manfaat ekonomi bagi Masyarakat Makanya salam parisata kita Salam piti mas Saya duit Salam piti mas Yang penting duitnya Mau duitnya dari Bule Mau duitnya dari Wisatawan Nusantara Mau duitnya dari Perantau Mau duitnya dari Keturunan Minang Segala macam Kalau dia memanfaat Mendatangkan manfaat Dalam transaksi ekonomi Dalam kegiatan parisata Alhamdulillah Alhamdulillah Itu kondisi Di saat COVID Tapi ke depan Kita tentu punya strategi Yang jauh lebih efektif Misalnya Untuk wisatawan Nusantara Kita akan coba Melakukan penetrasi Di 9 titik Yang punya penerbangan langsung Di saat normal dulu Di saat sebelum pandemi Karena nanti itu Orang akan Enggang Untuk terbang jauh Atau terbang dua kali Maka titik-titik itu Kita deteksi adalah Medan Batang Yang punya penerbangan langsung Jambi Ada Wings Palembang ada Wings Kemudian Bekulu Jakarta Bandung ada Express Jogjakarta ada Layan Malam Surawaya ada Layan Malam Dan kemudian Rakyat itu yang buka Adalah City Link Balikpapan Menago Nah kalau di 10 titik ini saja Kita kenalkan Tagline Ayo ke Sumber Kurang-kurangnya kita nangkep Buang Di situ Yang pertama Orang sibuk Yang kedua bisa Kawan lain Yang tiba-tiba Tertarik untuk extend Ke Sumatera Barat Memperpanjang Pakai perjalanannya Ke Sumatera Barat Terbiasa ini Pak Tapi tadi itu Sebelum pandemi Pandemi Itu setelah pandemi Setelah begini Setelah begini nanti Kepankah ini bisa Sebenarnya realisasi ini Pak Kalau kita orang Persata optimis Sekarang kan Sudah ada yang bilang Pandemi sudah jadi endomi Selagi kita pakai Masker Selagi kita jaga jarak Selagi kita cuci tangan Segala mencel Saya bilang konsep Mada tadi Sebetulnya Ada juga angkapan yang salah Tentang wisatawan Saya akan koreksi begini Orang yang datang itu Sebagai wisatawan Pasti orang yang siap Pasti orang yang sehat Sekarang ada antigen Sekarang kita pikir Jujur saja Yang sebetulnya Yang perlu kita waspadai Itu apakah orang datang yang siap Atau kita yang gak siap Sebagai orang yang dikhawatirkan kita Kita kan Belum tentu orang itu yang menolakkan kan Misalnya kita kan Ini dari perspektif Orang parisata loh Sebenarnya secara logika Masuk akal sih Pak Karena mereka Untuk berkunjung ke daerah Kesempatan Barat Mereka pasti sudah Mengikuti prosedurnya Kalau nggak harus Kalau nggak sehat Kalau nggak datang Kalau tidak Antigen Dia nggak bisa terbang Kalau tidak Ada Masuk di aplikasi Pendului Lindungi Dia nggak bisa masuk ke sini Pertanyaan lah Siapa yang sebenarnya siap Kita siapkan Pandemi ini Ada penerbangan yang bisa langsung Kepada kita Kita juga sebenarnya Menunggu ini masyarakat Sumatera Barat Para wisata Ayo kembali lagi Ayo ke Sumatera Barat Berkunjung lagi Menikmati Sumatera Barat Tidak hanya alam Kuliner Tapi juga wisata budaya Yang seperti yang saya sampaikan Dan juga harus kesiapan Dari kita sendiri Tuan-tuan Untuk kembali Ayo selamat datang Para wisatawan ke Sumatera Barat Namun halnya gini Apakah kita Masyarakat Dan pelaku usaha ini Siap untuk kembali Menerima para wisata Tuan-tuan yang nantinya Akan bertunjung Bisa jadi aja Nanti akan langsung Banyak ya Bapak Ketika prosedurnya Mungkin sudah dikemudah Dan bisa terwujud Keinginan tadi Jangan sampai nanti Kejadian-kejadian kecil Seperti kejadian Tempoh hari Kejadian ada di Matai Padang Dan juga nanti Saya akan sharing sedikit Ketika di Bandara Internasional Padang Di Bandara Internasional Sumatera Barat itu Bagaimana pelayanan di sana Nanti segmen selanjutnya Kita akan berbincang Dan pembisah Kami akan segera kembali Setelah didapati warna berikutnya Tetap bersama kami Pemirsa kembali Kita berbincang Dengan Bapak Tafri Kepada Dinas Pariwisata Sumbar Angat sekali Seru kalau bahas Soal pariwisata ini Soal sebenarnya Gak bisa dibatasi waktu ya Pak Nah nanti kita Akan cari waktu lagi Untuk ngobrol Nah ini selanjutnya Pak Kita memang mengharapkan Para wisatawan Untuk bisa kembali Datang ke Sumatera Barat Seperti yang Bapak sampaikan Para wisatawan mungkin sudah siap Untuk kembali berkunjung Ke daerah kita Sumatera Barat Mungkin kita siapkan kita Untuk kembali menerima Para wisatawan Ya jadi Memang Kalau saya orangnya Suka dikritik Tapi saya juga Apa ya Suka melihat sesuatu itu Dari jeleknya dulu Nah itu Sayangnya saya begitu Jadi Saya gak suka yang manis-manis Kopi Kopi pahit Supanya Jadi misalnya begini Saya juga pernah Mencoba Sekali lagi di kajian 2019 itu Mencoba Mendalami Dari wisatawan itu Apa sih sebetulnya Komentar ekstrim orang Tentang Sumatera Barat Lucunya Sambil ini Sambil buyonnya Pada saat itu Kita tanyain Responden yang ada Di Ruang keberangkatan Ke Kuala Lumpur Saat itu Siapa yang prani Jelekin Sumatera Barat Kita kasih merchandise Dari dinas peserta yang bagus Marah Bapak carinya yang Yang nilai Yang nilai Itu tim saya Staff saya turun semua Tapi kalau Ini kayaknya Pak Vnoviali Ini memang ekstrim ya Kalau misalnya Komenternya biasa-biasa saja Misalnya Your country is very beautiful Your people is very honest Hospitalized Setelah lain Yang nilai Tentu 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 Saya lebih kira-kira Urut-urutannya Komenternya ekstrim orang Tentang Sumatera Barat Maaf Yang pertama adalah Totor Yang kedua adalah Mahal Yang ketiga adalah Kurang ramah Yang keempat Tidak menarik Atau kurang menarik Kita bahas satu-satu Totor saya bilang Yes Saya selalu bilang Contohnya adalah Maaf Satu toilet Yang kedua Butuh rokok Yang ketiga Bekas bungkus makanan Kita kadang-kadang Memang tidak punya Budaya disiplin Yang seperti itu Nah sekarang Kita Pak Bruno Sudah kemarin Mencanangkan Gerakan keluar bersih Gerakan parisata bersih Kita sekarang Sudah ditolong Oleh salah satu yayasan Gerakan keluar bersih Hanya merubah paradigma Setu Kita masuk toilet Kita pastikan Di saat setelah Kita menggunakan Dan kita keluar Kita bersihkan Supaya orang yang masuk lagi Mendapati toilet Dalam keadaan bersih Dan dia punya kewajiban moral Saat dia setelah Menggunakan Dia juga bersihkan Atau Lelucuannya adalah Kalau kita membersihkan saat keluar Artinya kita membersihkan Punya kita sendiri Kalau kita membersihkan saat masuk Kita membersihkan punya orang Jadi Kita dorong seperti itu Biar agak sedikit Nyelekik Yang kedua Kalau kita bicara mahal Mahal itu Bisa kita teranggulangi Dengan dua hal Yang pertama adalah Price list Satu minit ya Harganya disitu Nah orang akan tersegmentasi Kalau dikatakan itu mahal Orang yang punya uang Pasti dia Makin tertarik Ini kenapa mahal Paham pasti enak Kalau tidak punya orang Uang dia Pasti dia keluar Berarti dia bukan konsumen kita Setelah dia masuk Maka yang punya Katakanlah yang punya spot itu Spot kuliner itu Itu memang harus membuktikan Bahwa Wajar Dikenai harga mahal Dan kalau setelah itu Orang tidak balik lagi Nah dia harus introveksi Berarti dia jual mahal Tapi kualitasnya tidak bagus Nah itu jadi keren Yang kedua Kita jelaskan Saya sering joke-nya begini Iko randang kenapa mahal Gila Iya lah Randang ini dimasak 6 jam Kalau 4 jam Ya namanya kalio Nah ini masaknya sekian Kelapanya Nah itu penjelasan Ya mahal lah Karena ini Ini bahannya Terus kalau misalnya Yang ketiga Orang ramah Iya Orang kadang kan kaya Seri dan saya kan Ngomong keras Intonasi keras Tetapi Saya selalu katakan Bahwa yang penting Isi pembicaraan Benar Intonasi It doesn't matter Tidak 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 masalah Tetapi kalau kita nyambung Ngomongnya Ada sesuatu yang kita omongkan Materinya Nyambung Intonasi menjadi tidak masalah lagi Nah kita mainkan disitu Orang padat kan Pauta Pauta Panece Dan lain-lain Nah kita mainkan disitu Nah yang keempat Tidak menarik Tidak menarik itu Saya katakan kepada semua Kawan-kawan pelaku Parisata dan mereka Boleh niru Amati Tiru Tapi modifikasi Jangan 100% Jangan 100% Orang bikin ini Kita bikin ini juga Jadi orang Kita mau niru sesuatu Upaya kan lebih dari itu Sehingga orang yang ditiru pun Dia akan semangat Eh ini banyak yang niru nih Dia coba kreasi baru Dia coba kreasi baru Sehingga akhirnya akan lahir Kompetisi yang sehat Nah dari empat itu Sebetulnya Semua ada solusi Jangan dikira itu Menjadi sesuatu Yang akan bikin kita Tertidur Tergelam Kita merasa tersakit Di parisata semangat orang Enggak Ada jalan keluar semua Nah itu yang Coba kita Tularkan sekarang Semangat itu Para prioritas ini memang harus Out of the box ini Dan orang-orang yang tanda kutip Gila Harus gila Harus gila Gak boleh yang Eh ya ikut kita Yang biasa Yang biasa Terakhir Harapan Bapak kepada Pemirsa kita yang ada di rumah Terkait dengan Bangkitnya Pariwisata Sumatera Barat Silahkan Bapak Jadi masyarakat Sumatera Barat Saya ingin Bilang bahwa Kita harus menjawab Tantangan Saat kita mengaku Sumatera Barat ini Adalah sebagai suatu destinasi Yang layak diperlindungan Kita harus mempersiapkan diri Selaku tuan rumah yang baik Maka konsep-konsep Masyarakat Sumatera Barat Itu harus menjadi Pikiran kita Pikiran semua orang Di Sumatera Barat Bahwa wisatawan itu Tidak cukup dengan Alam yang indah saja Tidak cukup dengan Budaya yang unik saja Tidak cukup dengan Puliner yang lezat saja Tapi kalau kita 5,6 juta penduduk Sumatera Barat Tidak siap menjadi tuan rumah yang baik Maka itu akan Ada yang kurang dari Persyarakat Sumatera Barat Jadi Halapan kami adalah Ayo seluruh masyarakat Sumatera Barat Kita siap menjadi tuan rumah Kita tawarkan nilai-nilai Keramah tamahan kita Kita tawarkan nilai-nilai Keunikan kita Dan mudah-mudahan dengan itu Nanti akan melengkapi Suatu sistem keberusahaan Sumatera Barat Yang jauh lebih baik Di masyarakat Optimis, saya yakin Optimis Semarang Tapi tidak hanya bisa Oleh Pak Nobriel dan Timsenya Tapi adalah kerjasama kita Oleh semua Semarakan Sumatera Barat Sumatera Barat Jadi di Padang Mati Merah Oleh Seri Indah Oleh Seri Indah Jadi benar ini teklanya Salam Ayah Kesembah Salam Piti Maswa Salam Piti Maswa Cocok itu, benar itu Pak Jadi wisatawan datang Piti Maswa Jalan-jalan Piti Maswa Gak cocok ini Pak Nobriel Bapak kita akan Nanti berbincang lagi Kita bahas lagi Gali lagi Tentang Paiwisata Sumatera Barat Kita harapkan Benar-benar bangkit Paiwisata Sumatera Barat Di tahun depan Dan kedepannya Makin luar biasa lagi Terima kasih Pak Dan Pemirsa Demikianlah Pembincangan hangat kita Dengan Paiwisata Sumatera Barat Seperti yang Bila beliau sampaikan Siapkan diri kita Menjadi tuan rumah yang baik Untuk kembali Menerima para wisatawan Yang akan berkunjung Ke Sumatera Barat Salam Piti Maswa Terima kasih Saya Seri Mara Natasya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih